Kota Corning di Iowa adalah contoh yang sering disebut bisnis telekomunikasi sebagai masalah saluran paling ujung. Ini bagian saluran telekomunikasi paling ujung yang bisa mencapai rumah pelanggan dan biasanya paling mahal. Itulah biaya menyalurkan serat optik ke wilayah pedesaan. Masalah lain ada lebih dari satu perusahaan telekomunikasi penyedia internet yang memungkinkan perusahaan telekomunikasi lain menolak melayani daerah yang mahal. Karenanya, Anne membayar sendiri biaya 5 ribu dolar untuk memasang kabel serat optik. Bagi Anne, solusi sederhana adalah menjadikan internet layanan publik, seperti halnya pos, listrik, dan air. Tapi menurut pakar, sulit menjadikan internet sebuah kebutuhan dasar. Tapi di beberapa wilayah, pemerintah ikut membantu. Sherry Vanden bekerja dari rumah di kota Osiella di Iowa untuk sebuah lembaga pendidikan di Minnesota. Baru setahun lalu, Sherry tidak mungkin bisa bekerja seperti ini. Ia harus membayar 600 dolar sebulan untuk menyewa kantor 45 menit dari rumahnya untuk mendapat akses broadband. Karena kesal, ia menulis surat kepada anggota kongres yang mewakilinya. Sistem baru ini menghubungkan pengguna ke internet melalui gelombang mikro berkecepatan hingga 100 mbps. Penyedia internet bernama Windstream melayani sekitar 300 komunitas di Iowa, yang mayoritas memiliki kurang dari 5 ribu pengguna. Menurut Greg, berkat bantuan hibah pemerintah Amerika sebesar 175 juta dolar dari dana Connect America, Windstream bisa berencana menyediakan internet kecepatan tinggi ke 400 ribu keluarga di pedesaan di 17 negara bagian. Secara keseluruhan, dana pemerintah Amerika yang disediakan bagi bantuan perluasan internet pita lebar ini mencapai 1,5 miliar dolar atau sekitar 21 triliun rupiah. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.